Diterapkannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro di kota Bengkulu dikeluhkan sejumlah pedagang karena berdampak pada omset jualan mereka yang turun. Seperti penjual daging ayam di pasar minggu Bengkulu yang mengaku para pembeli menurun drastis dibanding sebelum diterapkan PPKM. Pedagang daging ayam mengatakan turunnya minat pembeli lantaran saat ini banyak pemilik rumah makan yang tutup serta mengurangi pembelian daging ayam. Hal serupa juga dikeluhkan para penjual daging sapi yang sulit bertahan apabila daya beli masyarakat terus berkurang. Pedagang berharap pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang juga berpihak kepada pelaku usaha di tengah upaya menekan laju penyebaran COVID-19 yang terus terjadi.